Gunung Kumiter yang berada di Dusun Baru Rejo, Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Longsor. Akibat longsor tersebut membuat jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember terganggu. Inilah longsoran baru di Jalan Gunung Kumiter yang masuk Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru pada Minggu Siang. Longsor yang terjadi di bahu jalan tersebut akibat curah hujan yang tinggi yang terjadi dalam beberapa hari ini. Selain terjadi di wilayah Banyuwangi, longsor di Gunung Kumiter juga terjadi di wilayah Kabupaten Jember. Akibat jalan longsor di bahu jalan nasional tersebut membuat lalu lintas kendaraan terhambat. Selain bergantian, kendaraan juga harus berhati-hati saat melintasi jalan yang longsor. Arbani, penilik jalan nasional wilayah Banyuwangi menjelaskan, perbaikan ini akan dilakukan dalam waktu dekat oleh Kementerian PUPR. Agar kondisi jalan longsor tidak semakin parah, untuk sementara petugas menutup dengan terpal dan membuat tanggul dari pasir. Jadi masukkan dalam karung agar air hujan tidak melewati longsoran tersebut. Selamat sore komandan, dilaporkan dari... Ya, kronologi longsornya itu kemarin itu kan sekitar jam setengah tiga itu Pak ya. Itu kan di sini, di wilayah Kalibaru itu kan turun hujan berserta itu angin, kencang gitu. Jadi air di sini itu mengalir cukup beras. Jadi sampai mengenai itu, apa itu, sandaran gitu. Tindak lanjutnya ini, itu kita dari pihak PU nanti ya secepatnya ini dibenahi. Ini supaya arus lalu lintas pengguna jalan di sini itu supaya nggak sampai macek, terambat gitu. Makanya kita sekarang ini kan bikin ini dulu, apa itu, kebo, dikasih itu, karung itu lupa ya, dikasih pasir untuk mengantikasi airnya biar nggak masuk di situ. Untuk sementara maksudnya, nanti tindak lanjutnya akan menunggu selanjutnya nanti. Untuk mengantisipasi supaya nggak longsor terlalu gitu. Sementara itu agen bencana BPPD Provinsi Jawa Timur, Ismanto, menjelaskan, data yang didapat ada sekitar lima titik longsor yang sudah terjadi di Gunung Bumitir. Rata-rata longsoran itu terjadi di pertumbuhan kopi milik warga. Selain itu, dalam pantauannya ada longsoran kecil di dinding-dinding-ginung Bumitir yang berpotensi menjadi longsoran besar. Ismanto juga menghimbau kepada pengendara yang melintas agar lebih waspada saat melintas di jalur kerset. Alhamdulillah, untuk kejadian beberapa hari yang lalu kita terdampak pada warga atau pemukiman, sebagian hanya mengedangi halaman rumah, tidak ada korban jiwa maupun kerugian. Dan alhamdulillah tadi malam dari pihak PTPN 12 Perkebunan Malang Sari untuk berkoordinasi mendatangkan alat berat dan dilakukan evakuasi tadi malam pukul kosong-kosong sampai dengan selesai jam 3 dini hari. Tadi, alhamdulillah peralatan dan rekan-rekan yang bekerja tadi malam di lintas jalur yang menutupi jalan arah Malang Sari, saat ini alhamdulillah sudah lancar. Kepal unit lantas Polsek Kalibaru melalui anggotanya Aida Tulatandra mengatakan untuk mengantisipasi kemancetan di lokasi longsor pihaknya bersama para relawan DRC Genteng serta relawan dinikir mengatur para pengguna jalan dengan sistem bergantian agar tidak menumpuk di jalan yang longsor tersebut. Pengaturan lalu lintas dengan buka tutup ini akan dilakukan sampai perbaikan jalan selesai. Jadi, kami unit lantas Polsek Kalibaru, sejak terjadinya kemarin sudah berkoordinasi dengan dinas terkait tentunya, kami melakukan upaya buka tutup yang pertama. Yang kedua, untuk dinas PU kami berharap untuk segera dilakukan perbaikan di jalan tersebut. Namun tentunya dari lantas Kalibaru bersama relawan DRC, ada relawan komitir berupaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tidak macet.